Untuk pejantannya Senduro dan indukannya kambing dari Mbah Bani yang berapa pak? Berapa bulan pak dulu belinya? Belinya umur kisaran 4 bulan. Kisaran 4 bulan betina yang pernah kita review juga di kandang kambing Mbah Bani. Dibawa ke kandang Pak Juhitul, dikawinkan dengan pejantan Senduro. Hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam ngarit mania teman-teman, sahabat ternak, dimanapun berada. Pada kesempatan pagi ini, kita menjemput kawinan yang berada di kandang Pak Juhitul. Ini kru 82RF Channel sudah membawa kotaan. Cek sih, telur. Untuk kesiapan dari indukannya. Kita berada di kandang kambing Pak Juhitul saat ini, teman-teman. Ini ada indukan Senduro. Ini Senduro Pak, Juhitul ya? Senduro ya. Senduro. Senduro teman-teman ini. Senduro. Ini sudah laktasi berapa kali Pak itu? Laktasi 4 kali Mas. Sudah 4 kali kan? Ya. Oh yang ini? Berarti indukannya yang jantan 1 ekor dulu yang kita ambil. Pak Tuhan, hasilnya super dulu Pak Juhitul. Ini anaknya super-super. Jelis kambing Senduro. Ini akan kita kawinkan dengan... Dengan beli gun apa-apa Pak ini Pak? Mungkin Pak. Kalau PE bisa dengan PE Mas. Dengan PE yang ada di kandang kami, Boy Jo. Boy Jo. Ini sudah kita mau naikkan untuk perkawinan pada hari ini. Ini total berapa Pak ini Pak? Jumlah yang ada di kandang saat ini? 3 ekor lebih 10 Pak. 10 ekor? Sekarang kita arah ke PE. Dominasi indukan semua Pak ya? Iya. Dominasi indukan semua. Ini teman-teman ada jerabang juga. Iya. Bligon. Ini ada PE-nya juga nih Pak. Variasi PE ya. Ada bligon. Ini ada indukan PE teman-teman. Kepala hitam. Kemudian ada kepala merah. Kambingnya matah-matah. Super-super. Nah ini indukan. Beranak 2 ekor. Warna favorit. Wah ini setimewa ini. Warna favorit. Warna jerabang semuanya teman-teman. Ini jantan KB Pak. Jantan KB. Jantan KB. Jantan yang jerabang ya? Iya. Calon pemacak ini setimewa. Warna favorit. Ini kawinan dari mana Pak ini Pak? Kawinan dari Simo. Simo Mas. Dari kandang Pak Yudi gak? Iya betul. Indukannya berarti dari sana? Indukannya dari sana. Indukan dari Pak Yudi Simo teman-teman. Ini sudah beranak. 2 ekor. Jantan betina. Indukannya super. Ini jenis sewa ya Pak? Ini indukan. Bligon Mas. Masuk bligon Pak ya? Bligon super. Masuk bligon super. Telinganya koploh panjang. Ini sudah beranak 2. 2 ekor. Usia anaknya berapa bulan Pak? 2 minggu Pak. 2 minggu teman-teman. Masuk 2 minggu. 2 minggu. Ini berarti kawinan dari pejantannya Pak Yudi ya Pak ya? Anaknya istimewa teman-teman. Sehat-sehat. Ini indukannya super ini juga ini. Telinga lipat. Ini sudah laktasi berapa kali Pak? Ini sudah 3 kali Pak. Laktasi. Tidak ada laku terjual. Anaknya? Sudah laku terjual Pak. Sudah laku terjual? Bisa mengeluarkan telinga lipat ini Pak? Anaknya terjual umur 2 bulan lebih sedikit laku 3 juta itu Pak. Anaknya umur 2 bulan laku 3 juta? Iya. Jantan? Betina Pak. Betina? Iya. Untuk speknya berarti sudah masuk kategori PE Pak? Iya, mengarah ke PE Pak. Anaknya keluarnya lipat juga Pak ya? Iya, keluarnya lipat juga. Karena pejantannya PE. Mengarah ke PE. Ini ada Senduro juga. Ini anak Senduro teman-teman. Anak Senduro. Ini anaknya mana Pak? Ini anaknya. Apa? Punya ini dari Pak Senduro. Mbak Bani. Pejantannya Senduro. Dua ekor dari Mbak Bani yang diambil kepingan itu Pak? Iya. Sekarang sudah beranak. Ini anaknya Senduro teman-teman. Karena mungkin dikawinkan dengan kambing Senduro yang datuk panjangnya dulu. Betul. Pejantannya Senduro. Pejantan Senduro ini keluar Senduro. Keluar-keluar tapi telinganya sudah lipat. Telinga sudah lipat. Senduro telinga lipat teman-teman. Ini mantap. Kolaborasi antara kambing PE dan Senduro. Ini bisa mengeluarkan telinga lipat. Dengan postur kambing Senduro. Ini kita lihat teman-teman. Kita cek untuk kambing Senduro telinga lipat. Yang ada di kandangnya Pak Juwito. Oh jenis keleminya jantan. Wah mantap ini. Ini untuk pejantannya Senduro. Dan indukannya kambing dari Mbak Bani. Yang berapa pak? Berapa bulan pak dulu belinya? Belinya umur kesaran 4 bulan. Kesaran 4 bulan. Betina. Betina. Yang pernah kita review juga di kandang kambing Mbak Bani. Dibawa ke kandang Pak Juwito. Dikawinkan dengan pejantan Senduro. Berapa pejantan Senduro. Ini teman-teman. Hasilnya jantan Senduro. Telinga lipat ini. Sudah lipat telinganya. PE Senduro. Ini namanya PE Senduro. Ini bisa kita rekomendasikan untuk calon pemacek. Iya. Betul. Ekornya mantap. Tulangannya besar. Ini berapa ini pak? Ini baru 2 mingguan pak. 2 mingguan. Masih. Tali pusatnya belum. Nah itu. Nah ini teman-teman. Tali pusatnya masih terkait. Belum lepas semuanya. Senduro jantan. Dengan indukan kambing PE Jerabang. Kalon pemacek. Ini dibantul oleh tekanerga ini pak. Dituluh peraih kerencana. Sementara belum mas. Sementara masih belum teman-teman. Tidak. Tidak tahu nanti. Biasanya belum. Sementara belum. Kambing. Bakalan jantan Senduro. Telinga lipat. Ini indukannya teman-teman yang kemarin. Kita lipat juga di kandang pahbani. Ini bisa mencetak kambing telinga lipat dari kawinan jantan Senduro. Ini hasilnya telinga lipat dengan postur dan bodi kambing Senduro. Ini luar biasa untuk beding kambing yang ada di kandangnya Mas Juito. Ini kok dipertahankan untuk indukan Senduro apa Pak? Untuk kelebihannya Pak? Sejauh pengalaman ini kan sudah sama sekali di sini Pak. Ternyata, ternyata kualitas atau produktivitas susunya ini stabil sekali. Kalau dibandingkan dengan varian kambing-kambing yang lain. Untuk Senduro ini produktivitas susunya sangat stabil sekali. Ini saja masih meruduksi. Tadi sudah kita perah pagi itu masih satu liter lebih. Ini anaknya cuma satu-satu Pak? Iya, pernah-pernah tiga Mas ini. Pernah tiga. Pernah tiga ini? Iya, pernah tiga ini. Berarti anak satu-satu berapa kali Pak? Anak satu-satu dua kali. Dua kali. Terus pertama kali tiga, kedua dua. Jadi ini empat kali lah. Oh variasi berarti Pak. Jadi untuk anak satu atau anak tiga itu tidak mesti Pak ya? Bukan jaminan. Bukan jaminan tiap kali periode beranak dua atau satu-satu tidak pasti lah ya? Iya, tidak bisa dibakai rumus. Kalau pertama laktasi tiga terus kemudian tiga, belum tentu tiga. Oke. Kemungkinan bisa jadi satu. Sharing dari Pak Judo teman-teman yang sudah meneliti tentang keluaran anakan kambing. Untuk satu-satu atau dua-dua dan tiga. Ini tidak pasti tetap beranak satu. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk kambing yang indukannya beranak satu-satu. Bisa kemungkinan beranak tiga. Betul sekali. Oke Pak Judo, terima kasih. Pagi ini pastinya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat Ngarit Mania. Betul. Saya selalu buat panjirinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau kita naikkan teman-teman. Kita kawinkan dengan pejantan PE yang ada di kandang kami di 82RF Channel. Oke bos. Dan jemlaku yang betul. Oke. Tetap semangat pagi ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.